Halo guys, jumpa lagi dengan aku Hizan di video kali ini aku mau bikin acar ini ya ini itu kalau bahasa tai nya te tapi kalau untuk bahasa mandarin nya ini itu hai tepi hai tepi, cuman aku gak tau bahasa ini dari ikan, gak tau ini kulit ikan atau apa kalau bahasa inggrisnya itu apa sih, cedifis cedifis ya kalau bahasa dari siap kurang tau ini apaan nah ini dibuat acar nanti dicampur sama timun sama wortel seperti acar biasanya, cuman ini agak ribet ya ini agak bau amis-amisnya gitu ini aku rendam dari pagi, ntar sampai baru jam tigaan baru aku bikin olah ya soalnya kalau gak direndam dulu sehari yang itu asin guys, asin lepas itu dia juga agak keras karena dia direndam garam lama banget nah ini awet sampai 1 tahun 2 tahun dia awet ya, gak basi soalnya garamnya banyak banget terus kalau beli kalau beli itu sedikit aja guys sedikit seginilah kira-kira ya nah segini itu cuman 100 NT guys kalau sudah jadi ya kalau sudah jadi karena ini pengolahannya agak rumit agak rumit dan agak ribet harus pakai pakai kekuatan juga nih ini semakin kamu kuat bersihinnya dari air nah dia itu akan mendapatkan hasil yang lebih lembut soalnya dia ini keras banget ya terus banyak dia nyerap air juga jadi kalau kalau meresnya gak kuat dia itu kayak gimana gitu rasanya ada kayak rasa apa gitu ya aku kurang paham ini aku beli kainnya ini kain untuk buat meresnya yang tadi aku beli sekitar 70 NT ya ini tiga tiga berapa eh tiga apa empat oh tiga ini buat meresnya itu pakai kain yang khusus ya gak bukan kain yang ini jadi jadi aku pakai kain yang khusus jadi itu memang benar-benar harus super ekstra kuat ya meresnya kalau enggak dia ya pas matang itu kayak dia berair-air gitu dia gak kering oke sekitar jam dulu sampai sehari ya ini udah ukuran dalam dari tadi pagi nah ini mungkin sekitar 3 jam 3 sorean dari baru aku angkat ya oke seri-seri diganti air guys biar dia gak asing meresnya itu harus pakai tenaga guys kalau enggak pakai tenaga dia airnya itu banyak dan juga penampakannya itu berair-air masih banyak airnya ayy ayy eh ini udah ini banget nah kita taruh di wadah yang bersih eh penampakannya seperti ini ya penampakan yang sudah aku peras airnya ya harus seperti ini jadi udah kayak bener-bener nggak ada airnya Oke kita tinggal taruh bumbunya ini aku sediakan Sabe tapi enggak semua ya enggak semua catenya disini aku sediain ini daun bawang ya kalau nggak ada dalam bawang bisa kalian pakai bawang putih juga bisa terus foto ini cabainya sedikit aja ya buat soalnya yang makan itu aku masikan aku jadi dia bawang pedas ya aja mungkin udah aku pesan hai 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 nggak apa-apa Untuk motongnya agak manjang dan tipis ya guys Terus untuk tambahan timun itu dikasihnya Kalau mau dimakan aja ya Soalnya ntar berair-air kalau dikasih sekarang Ini masalahnya mau dimakan besok Jadi itu apa namanya Sawang poa timun ya Aku ini iris besok Enggak sekarang Untuk ini ya Aku Wortelnya Kasih sesuka kalian Soalnya majikan aku gak terlalu suka ini juga buat cantik satu aja Oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kasih juga Kaldu jamur Kasih juga Garam Terima kasih 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 Ini Biasanya Kalau Dia sudah Ini Udah Asin Ras di taruh di kulkas besok diunyakan itu enggak asing jadi kalau bikin agak di asin ini kan sedikit nah itu ntar kalau udah keluar dari kulkas dia masih asing enggak terlalu asing ini kurang berminyak nih conok ini selalu menis ya aku tambahin sekarang tambahin kaldu kira-kira udah segini udah siap taruh di kukas dulu biar dia agak agak dingin ini liangpang hai cipi namanya liangpang hai cipi atau acar acar apa? jellyfish nanti kalau pedes lagi oke penampakannya seperti ini ya guys liangpang hai cipi atau acar jellyfish oi oi